Yang kelima ini. Lima hal yang membuat jiwa kita bisa terbebas dari dosa. Pertama apa? Fear of man. Fear of judgment. Hope of future reward. Love of God. Dan from team, from science. Artinya ini apa? Kita harus punya takut akan bersama, takut pada penghakiman atau penghukuman Allah, pengharapan, kasih kepada Allah, dan consign. Consign ini kalau di Pilkalia itu maksudnya hati nurani. Bukan kesadaran, tapi hati nurani. Menjaga hati nurani itu. Yang ke enam. Ini kutipannya enggak sempurna. Kamu komentarnya masih banyak. Perlu diperbaiki. Stop pleasing yourself and you will not hate your brother. Stop loving yourself and you will love God. Ini kan gampang ya. Artinya apa ini? Stop berhenti. Menyenangkan dirimu. Atau memanjakan dirimu. Maka kamu tidak akan membenci sesamamu. Stop loving yourself. Berhenti mencintai diri sendiri. Maka kamu akan mencintai Allah. Stop loving yourself itu maksudnya self-love cinta diri itu kan membuat diri hidup kita kan hanya fokus pada diri kita bukan lagi kepada sesama atau Allah. Ini kamu komentarnya apa ini? Mencintai diri sendiri adalah sebuah yang tidak bergantung kepada kehendak Tuhan. Tapi ketika diri diperoleh dengan kasih kepada Tuhan maka diri tersebut akan selalu mencintai. Ini maksudnya apa sih, Raymond? Ini kalimat mabuk. Ini kan komentarnya tidak perlu yang sesuai dengan itu saja. Kalau kamu sulit, kamu bisa menerjemahkan dengan baik. Dengan bahasamu. Love for God always aspires to give wings to the intellect in each communion with God. Ini bagus. Kasih kepada Allah itu memberikan sayap kepada intelek atau nus kita untuk menyatu dengan Allah. Kasih kepada sesama. Neighbor itu bukan tetangga. Maksudnya sesama. Kasih kepada sesama membuat kita selalu berpikir hal-hal yang baik tentang sesama kita. Jadi kalau kasih kepada Allah menyatukan kita dengan Allah. Kasih kepada sesama membuat kita berbuat baik kepada sesama. melalui kasih Tuhan memberikan pengetahuan yang baik sehingga membuat seseorang selalu berpikir baik. Bukan itu ya. Ini salah lagi. Ini gawat nih, Raymond. Kutipannya sudah benar. Komentarnya ya. Harus tepat juga. Siapa lagi ini? Winda. Winda apa? Kasih. Tadi kamu bilang apa? Kamu konsepnya tentang apa tadi? Tadi ini kasih. Ada poinnya di sini. Aku kirimnya di komentar. Kemarin gue kasih. Jadi kamu topiknya apa? Tentang kasih. Kamu ada tiga poin di sini ya. Takut akan Allah mengendalikan pikiran jahat. Membeli kasih akan mengasih. Ini poin yang sebetulnya bisa dijadikan satu. Ini kayak bukan poin utama. Jadi sub-sub-poinnya. Misalnya menjadikan manusia takut akan Allah mendalikan pikiran jahat, mengasih sesama. Ini kan bisa sebetulnya bisa dijadikan satu poin yang disebut sebagai apa ini? Apa itu kasih ya misalnya? Atau kasih mendatangkan apa? Jadi kalau ini konsepnya ini enggak bukan poin utama di sini maksudnya. Kamu harus buat konsep teologis itu yang poin utamanya. indah. Misalnya ini oke ini banyak ya kalau tentang kasih. Saya pernah kasih poinnya ya bahwa kasih itu pertama oke kita bisa mulai bahas kasih itu apa. Nah kan kamu dapat ini kasih itu adalah holy state of the soul. kasih itu apa? Kasih itu keadaan jiwa yang sudah kudus. Ya mengejar pengetahuan ilahi mengutamakan Allah dari segala ciptaan. Oke mencari Allah tapi melepaskan yang duniawi. Ya kan itu kasih. Kasih ya seluruh keberadaan hidup ini untuk Allah gitu. Tapi dia melepaskan hal-hal yang duniaun. Alright. Nah misalnya kayak kamu mengatakan disini kasih menjadikan manusia takut akan Tuhan mengendalikan pikiran jahat. Ini sebenarnya bisa masuk poin kayak proses kasih itu. Dalam kasih itu kan supaya menghasilkan kasih itu manusia harus punya fear of God. Takut akan Tuhan. Lalu dari takut akan Tuhan manusia akan bisa punya self-control. Pengendalian di diri. Dari pengendalian diri nanti akan punya ketekunan, pengharapan, baru kasih. kan gitu. Jadi poin satu dan dua ini bisa kamu gabungkan sebetulnya. Memilih kasih akan menghasilkan sesama ini mungkin hasilnya. Hasil dari kasih itu adalah terwujud terhadap sesamanya. Dan juga kepada Allah. jangan biarkan misalnya buat poin yang yang simple seperti ini. Ini harus poin utama. Kalau sub-poin itu okey. Misalnya tiga poin. Dari tiga poin ini kalian bagi sub-sub-poin ini enggak ada masalah. Misalnya ini kalian bisa bagi tiga. Ini empat misalnya. Ini dua misalnya. Enggak masalah. ini A B C ini A B C D A D misalnya. Ada sub-sub-poin yang lagi. Kalau contoh kayak Winda ini tiga poin itu sebetulnya sub-poin dari apa? Bisa nomor dua atau nomor tiga. Iya kan? Oke. itu sub-poin bukan poin utama. Ini nanti coba di sampai 51 ya. Banyak. Yang perlu kalian lakukan adalah coba minggu depan yang saya minta misalnya tiga poin ini. Misalnya tiga poin ini. kalian satu minggu ini coba temukan lagi tiga poin ini. Ini kutipannya apa saja. Jadi kalian sudah bikin kayak gini. Konsepnya poin satu, poin dua, poin tiga. Tapi jangan cuma ini yang kasih kasih ke saya. Tapi poin satu di bawahnya ada kutipan-kutipan. Poin dua di bawahnya ada kutipan-kutipan kalian. Poin tiga ada kutipan-kutipan kalian. Ini yang nanti akan dibahas. Konsep ini yang mau dibahas. kan misalnya poin satu apa itu dispation. Katakanlah sudah ada sepuluh kutipan. Atau misalnya ada lima kutipan dari Maximus. Mungkin dari toko lain juga ada. Masukkan semua di sini. Tinggal nanti kita susun paragrafnya. Contoh misalnya saya kasih contoh kita buat ini ini misalnya saya kasih topik satu. Apa itu kasih. Ya kan? Oke. Ini poin satu. Katakanlah misalnya sampai sini ada ini masih poin dua proses lahirnya kasih. Ini contoh ya. Ini poin kedua. Kadang-kadang di sebuah artikel dia enggak perlu kasih angka enggak apa-apa. Garis tebal saja. Proses lahirnya kasih. Misalnya ini ya. Katakan contoh kutipan lagi. Misalnya sampai sini tujuan kasih. Oke. ini poin utamanya. Tentu nanti tujuan kasih ini kan misalnya ada sub poin lagi boleh. Ada sub poin misalnya tadi saya bilang ada empat atau lima terserah. Dapat kan? Udah. Nah apa itu kasih misalnya? Love is the holy state. Ini kan kalian sudah dapet nih. Kasih itu apa? Nah kalian tinggal buatnya dalam bentuk paragraf. Ini ada berapa kutipan misalnya. Satu dua dan seterusnya. Oke. Tinggal kalian buat dalam bentuk paragraf. Apa itu kasih? Kasih adalah holy state of the soul. Kalian tinggal buat aja di sini. Kasih adalah keadaan jiwa yang kudus. Oke. Di mana jiwa tersebut hanya mengutamakan Allah. Bukan hal-hal duniawi. Oke. Nah baru ini kan kalimat utamanya ini. Kasih adalah keadaan jiwa yang kudus. Di mana jiwa tersebut hanya mengutamakan Allah. Bukan hal-hal duniawi. ini. Nah kamu bilang sen maksimus menyatakan sampai sini. Kamu bisa kutip. Oke. Nah setelah itu kamu tinggal pindahkan komentarmu taruh di sini. Yang ini sumbernya kasih catatan kaki. Kasih tidak dapat tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi. Sebab mereka mengotori jiwa kita dan kasih itu menguduskannya. Jadi kasih keadaan jiwa yang kudus. Nah kamu bisa tambah lagi. Kasih menguduskan jiwa. Kasih merupakan kekudusan jiwa. kamu bisa kasih tambah jadi kasih merupakan kekudusan jiwa. Nah ini kan sudah jadi satu paragraf. Oke. Nah ini yang saya mau kalian kerjakan. untuk minggu depan. Seperti ini komentarnya kan tugas mingguan sebelas. Ini rumuskan temuan hasil konsep teologisnya. Lalu mulai bahas poin pertama. Tapi sudah susun dalam bentuk paragraf. Nah kalian mulai kerjakan. Ini saya kasih contoh. Apa itu kasih? Kan sudah ada beberapa kutipan di bawahnya kan. Nah kalian tinggal bikin kalimat pembuka lalu kutipannya lalu komentar kalian. nanti kalimat ini lagi misalnya. This passion and love. Hope in God engender this passion. Passion and forbearance engender hope in God. Nah ini sebetulnya misalnya poin kedua. Proses lahirnya kasih. Nah nanti waktu bikin poin kedua sama ada kutipan lagi. Ada komentar. Nah kalian tinggal buat kutipan ini satu kutipan ini jadikan satu paragraf. Nah proses lahirnya kasih berawal dari apa disini iman kepada Allah. Nah iman berujung pada kasih. Iman menghasilkan kasih. Oke seperti yang dikatakan oleh Maximus bahwa kalian kutip Inggrisnya. Oke Nah baru ini kan komentar kalian kan. Nah kalian tinggal pindahkan sini. minimal paling tidak kerjakan gini. Paling tidak kerjakan gini. Kutipan itu sebagai pendukungnya. Pendukung dari kalimat ininya. Kalimat utamanya kan ini. proses lahir kasih berawal dari iman kepada Allah. Siapa yang ngomong ini? Oh Maximus. Ini kutipan. Lalu kamu kasih komentar. Pada awalnya iman kepada Allah. Iman berujung pada kasih. Di dalamnya kita telah melalui proses takut akan Allah. Tak kontrol. kesabaran, ketekunan, pengharapan, dan pengharapan itu mendatangkan dispation atau memurnikan hawa napsu dan dispation mendatangkan kasih. Kamu bisa nambah lagi. Atau kamu bisa tambahkan kutipan toko lain. yang kalian udah kerjakan gak ini? Tugas 10 ini. Ternyata yang kumpul 29 orang. Nah, ini toko-toko lain sudah dapat belum? Tinggal kalian masukkan ini. kutipan toko lain. Tidak mesti setiap paragraf ada toko lain. Tapi setiap paragraf harus ada maksim toko lain itu sebagai pelengkap saja. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan gak tentang yang saya ini. Yang ini. buat konsepnya tapi sudah disusun dalam bentuk pembahasan. Artinya sudah ada konsep 1, 2, 3, sudah ada kutipannya. Nah, paling tidak minggu depan kalian kumpulin. Yang kalian kumpulin adalah seperti ini. Misalnya poin 1. Oh, saya lihat nanti sudah ada paragrafnya. poin 1 paling tidak selesai paragrafnya. Eh, selesai satu poin itu. Jangan cuma satu paragraf. Terlalu pelan. Karena target saya, ini saya sudah bikin sampai harusnya kalau kalian ikuti ini, 21 November selesai. kalau kalian ikuti, kalau enggak ya terlambat. Terlambat potong nilai nanti. Sama kayak tugas galatia itu waduh, sudah terlambat berapa bulan lagi, bukan minggu lagi. Oke, ada pertanyaan? Boy? Kristop? Hah? Saya belum apa? Belum dikoreksi. Oke, ini waktunya sudah habis. Gini, dalam satu minggu ini yang belum fix konsepnya siapa? Coba angkat tangan. Belum fix. Yang mau konsultasi. Oke. Habis ini boleh konsul kalau sudah ada. Kalau belum, kalian bikin dulu. Kalau bisa sudah bikin bentuk gini. Nanti tinggal tunjukin aja bawa laptopnya ke saya, saya lihat. Oke, tinggal jalan. Supaya bisa mulai bahas poin satu. Jadi, saya tunggu kalian. Saya enggak akan panggil satu-satu, tapi saya sediakan waktu untuk cek. Kalau belum ada konsepnya dibikin dulu. Atau susun seperti ini dulu. Jadi, waktu saya cek lebih mudah. Semoga dalam minggu ini sudah dapat konsepnya. Masalah komentar kalian, nanti waktu kalian ngerjakan, kan masih ada waktu dua bulan lebih. Oktober, November, dua bulan, bisa diperbaiki. Namanya, ini kan masih draft, yang kalian tulis-tulis ini semua masih draft. nanti di minggu terakhir ada edit namanya, revisi-revisi. Satu minggu revisi. Kalau 21 ini semua, semoga semua bisa selesai. Kalau enggak, mungkin tambah seminggu untuk revisi, tidak masalah. Komentar berurutan maksudnya? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Makanya, kan kutipan ini atau komentar ini kan halamannya enggak mesti berurut. Misalnya ini kan saya sudah kumpulkan berapa ini ya? 80 kutipan ini. 81 ya. Misalnya cukup bagi saya 81. Saya akan ambil kutipan-kutipan mana yang sesuai dengan poin-poin tadi. Bisa ngaca gitu loh. yang penting. Oh, misalnya ini ya. Misalnya ini contoh tadi. Kutipan nomor satu ini tentang kasih itu apa ya kan? Tapi kutipan nomor dua ini sudah proses ini. Kutipan nomor tiga ini proses. Bahwa kasih itu sifatnya sifatnya pengudusan. Kalau proses lainnya kasih itu pertama ada kasih yang sifatnya moralitas percu kebaikan. Tapi kasih itu juga sifatnya menguduskan. Yang ketiga kasih itu mengilahikan. nanti bisa masuk ke poin ketiga. Hasil. Hasil kasih itu adalah penyatuan kita dengan ala. Pengudusan atau penyatuan dengan ala. Itu hasil. Tapi proses lahirnya kasih nggak mesti berurutan kutipan-kutipannya. Makanya kalian perlu susun lagi. Contoh misalnya yang punya siapa ini tadi? Winda. Misalnya Winda kan tadi ada berapa ini? Ada lima puluh satu. Iya kan? Dari lima puluh satu ini kamu mesti ambil yang mana masuk poin satu, poin dua, poin tiga. Itu yang coba ditunjukin ke saya. Oke. Jalankan. Paling tidak target saya minggu depan kalian sudah mulai ngerjakan poin satu. Walaupun misalnya belum ada kutipan toko-toko lain enggak apa-apa dulu. Yang penting maksimusnya dulu beresin. Baru nanti tinggal toko lain tinggal masukin lagi. Tambal sulam ada lagi? kalau tidak ada hari ini siapa yang mau konsultasi? 1, 2, besok, besoknya lagi, saya harap semua ya di sini. Tapi sekali lagi, tolong buat konsepnya dulu. Jadi kalau sudah oke, kalau misalnya saya suruh ubah ya diubah. Sarah sama Steven, kalian mulai bikin ya. Cari topiknya. Sudah ada topik belum Sarah? Aku suffering, Pak. Tidak kedengaran.